Backpairship Bandung Daisuke Sato menyebutkan bahwa saat ini dalam kondisi baik meski mendapatkan 5 jahitan akibat luka di pelipisnya saat laga kontra Persebaya Surabaya, Sabtu pekan lalu. Bahkan, pemain asal Filipina berdarah Jepang itu menyesal harus meninggalkan laga tersebut lebih awal akibat lukanya itu yang harus segera diobati. Saya menyesal harus meninggalkan pertandingan karena luka ini. Tapi, saya bangga terhadap pemain lainnya yang bisa mengejar ketinggalan dan meraih 3 poin, kata Sato, melalui laman resmi klub. Sato bertekad akan lebih kuat dalam pertandingan selanjutnya di laga lanjutan Liga 1 2022-2023 yang akan dijalani skuad Pangeran Biru. Saya janji akan kembali lebih kuat di pertandingan selanjutnya, ujar pemilik nomor punggung 66 tersebut. Sebelumnya, Sato harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami benturan pada 10 menit pertama laga kontra Persebaya yang berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang. Sato yang mengalami cedera akibat berbenturan kepala dengan pemain Persebaya Soya Mamoto akhirnya digantikan oleh rekannya Bekem Putra Nugraha. Pada laga tersebut, Persib sukses mengalahkan Bajul Ijo, julukan Persebaya dengan skor akhir 2-1 lewat gol yang dicetak Ciro Alvis dan David Da Silva. Sedangkan 1 gol Persebaya disumbangkan Leo Lelis, kemenangan atas Persebaya pada pertandingan minggu ke-12 Liga 1 itu sekaligus mencatatkan kemenangan kelima berturut-turut yang diraih Maung Bandung pada kompetisi musim ini. Terima kasih telah menonton!